tangan jatel ketika melihat barang-barang seperti ini tidak dimanfaatkan ya teman-teman Oke jadi di video kali ini saya akan mentutorialkan untuk pembuatan alat terbaguna yang dari barang-barang bekas seperti ini daripada kita buang lebih baik kita manfaatkan menjadi alat yang multifungsi ya ya teman-teman ya oke ya yang pertama harus kita siapkan yaitu barang-barang seperti ini ya atau seperti ini yang dirasa demikian rumah seperti ini ini kita singkirkan dulu lalu kita siapkan ini eh ini banyak yang kita tarik di liba-liba bentuk atau di tefkas orang ganti ini kan banyak yang enggak dipakai untuk lahirnya ukuran 6205 sebanyak 3 biji dan juga untuk bahar 6201 sebanyak 2 biji ya teman-teman lalu ini ring 7 kelas yang agak lumayan tebal lah terus as bekas as roda belakang bekas ini motor bebek Honda ini atau bebek Yamaha sama saja dan juga murhead yang panjang bertopi seperti ini teman-teman Oke lanjut kita untuk proses pengelasan disini untuk pengelasan kita las dulu untuk lahir 6201 dan juga 6205 nya ya teman-teman kita las keliling jangan tanggung-tanggung karena kita butuh kekuatan untuk alat ini ya kawat las juga murah jadi jangan terlalu perhitungan untuk kawat lalu lanjut kita las lagi untuk piring 6201 dan 6205 nya yang satunya kita las secara piling ya jika sudah lanjut kita las untuk ring 17 nya tadi teman-temannya kita las berapa setelah semuanya sudah selesai lanjut kita gabung seperti ini teman-teman jadi untuk posisinya di bagian yang ada ringnya itu di di atas ya teman-teman eh lalu kita tahan ini menggunakan tipasok dan juga kita press menggunakan lantai apa yang penting rata ya terus kita las titik-titik dulu setelah itu kita las keliling untuk pengelasan disini kita usahakan benar-benar kuat ya teman-teman jadi kita las keliling semuanya secara merata jangan tanggung tanggung-tanggung karena kita butuh kekuatan dan juga kawat las banyak dan pastinya harganya murah biar tidak kerja dua kali jika alatnya itu pecah eh setelah semuanya tergabung seperti itu lanjut kita gunakan untuk piring 6301 pekahnya tadi untuk tahanan seperti ini ya untuk caranya kurang lebih segini segini ini gunanya supaya untuk piring yang besar tuh tidak turun ya teman-teman ini kita las secara kali ini sekarang benar-benar kuat jika sudah kita lanjut untuk pengelasan di bagian murah head yang panjang ini ya teman-teman kita titik dulu dan kita center pusakar benar-benar lurus karena kita butuh ke lurusannya juga setelah lurus kita las yang kuat teman-teman karena ini juga penting jika ini nanti cepat waktu kita gunakan bisa-bisa mengenai diri kita ya kan yang enggak asik ya ini usahakan benar-benar kuat ya teman-teman untuk pengelasannya sudah kita tunggu dingin lalu kita uji coba untuk alat ini ya ini untuk peninginan biar teman-teman masukkan ke dalam air ataupun oli ya ini mau tak masukin ke dalam air dulu nah oke jadi ini untuk alatnya sudah selesai atau sudah jadi sudah dingin dan ini untuk sambungannya macam-macamnya ada yang baut 10 dengan 12 seperti ini model topi ada yang 10-12 baut-baut dan juga ada yang baut 12 panjang utuh ya nah jadi ini fungsinya seperti ini teman-teman ya untuk yang baut mata topi apa untuk yang model baut dengan topi seperti ini ini untuk mencabut piring ini ya krok as yang menempel seperti ini karena gini diperujukkan tidak bisa kita harus menggunakan draker khusus ini daripada kita beli lebih baik kita manfaatkan barang-barang bekas seperti ini teman-teman nah ini untuk prosesnya kita masukkan di sini set nah ini kita sampingan seperti ini ya tuh lalu kita ganjil menggunakan baut 10 seperti ini supaya dia tidak gerak terus kita gini kan kita tahan ya nah Alhamdulillah ya lepas teman-temannya tidak perlu susah-susah tidak perlu kita sulit-sulit tidak mencacati di bagian krankesnya teman-teman tuh ya bisa teman-teman lihat untuk bagian piring krankes tidak ada kecacatan tuh ya aman ini salah satu yang pada baut tanam seperti itu untuk piring di bagian CVT motor metik itu seperti CVT bit itu bisa gunakan traker ini ya terus yang kedua lagi kita untuk mencabut ini ya nih noken as seperti ini contohnya juga bisa juga nih untuk menyebut bagian lain-lain ini kita tampakan dulu untuk di mencabut noken as ya kita teratkan dulu sini seperti ini teman-teman contohnya nah ini tinggal kita seperti ini ini kurang atas kayaknya kita atasin lagi nah biar jelas setelah mantap nah seperti ini ya kita tinggal yang ini kena sekeras nah tercabut teman-teman ya tuh oke dan untuk melepas pen pen pelatuk yang bagian dalam ini karena pennya ini nah ini kita bisa gunakan juga seperti ini nah nah caranya sangat mudah ya teman-teman ya lanjut untuk fungsi kedua lagi kita ganti untuk matanya kita menggunakan ini ya taut 12 panjang kita sampai mentok seperti ini nah kita coba untuk mencabut piring tanam tuh ya piring di bagian head motor Jupiter Mio sama saja juga ya itu pasti ada piring tanamnya itu kelihatan enggak teman-teman tuh ya Nah itu kalau kita mau pukul dari sini juga nanti nggak bisa ya harus menggunakan tracker postif nah ini bisa juga untuk mengelap nah ini yang ini bagian ini kita masukkan di bagian selah-selah eh waktu saya tapi mana kawan mempunyai baut seperti goi ya teman-teman oke lanjut kita masukkan ini di bagian selah-selah ini masuk terus untuk yang di bagian rongga nya masih ada rongga itu kita masukkan baut 10 ini teman-temannya kita masukkan di bagian dalam fungsinya untuk mengancing supaya dia tidak lolos nah seperti ini temen-temen ya ya Nah seperti itu lalu kita ini kita kukul ya atas seperti ini kita Alhamdulillah ya tuh bisa terlepas ya teman-teman jadi caranya sangat mudah seperti itu teman-teman ya jadi jika teman-teman mempunyai barang-barang bekas seperti ini jangan langsung dibuang bisa teman-teman gunakan untuk menjadi alat yang terbaguna dan multifungsi memudahkan teman-teman dalam bekerja Nah untuk alatnya seperti ini ya ini bagian yang bekas laksan-laksan ini bisa teman-teman rapikan kembali ya jangan seperti ini kalau seperti ini kasar nanti kapalan tangannya Oke untuk video kali ini sampai disini semoga bermanfaat kita lanjut di video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati